Intro Halo, balik lagi di channel Krishna Adityo teman-teman Pada kesempatan kali ini kita akan santai dulu, ngobrol-ngobrol dulu Sambil menjawab beberapa pertanyaan yang udah ditulis sama teman-teman kita teman-teman Di kolom komunitas channel Krishna Adityo Di bagian Q&A Terima kasih teman-teman yang sudah aktif disini Dan juga menjawab kekepoan teman-teman yang DMIG, yang WA Mas Chris Bab Pianobadis Oke, kita mulai dulu dari Pianobadis teman-teman Biar simple Pianobadis itu kursus musik improvisasi piano online Yang Mas Chris sendiri yang handle Sementara ini Nah, sementara ini maksudnya nanti kalau misalnya sudah banyak dan yang bener-bener pemula Mas Chris akan kasih ke guru yang memang berkompeten Yang sudah di uji, bisa mengajar Yaudah, yang pemula ditipin di sana dulu Nanti yang di atas pemula yang sudah advance gitu Mas Chris sendiri yang dengani, itu nggak masalah Jadi, sementara ini yang pemula masih Mas Chris Ada dua kategori, yang pertama Solvigio Yang kedua, Improvisasi Solvigio ini Isinya Mas Chris akan ngasih tugas-tugas ke teman-teman semua Bab melatih pendengaran teman-teman Melatih intuisi pendengaran Setiap tiga sampai lima hari sekali Mas Chris akan kasih tugas ke situ Yang isinya suara Mas Chris doang Nggak ada pianonya Nggak ada pergerakan tangan Nggak ada apapun itu Hanya tulisan Solvigio Bab satu Misalnya, materi pertama bab satu Materi keempat bab empat Misalnya seperti itu ya Halo, kembali lagi di Piano Badis teman-teman Saya Krishna Adityo Dan kita masih di kelas Solvigio Pada kesempatan kali ini Kita sudah menyelesaikan bab kedua Dan kita masuk bab ketiga Mengenai Solvigio Rhythmis teman-teman Di sini teman-teman Nah Dan isinya hanya audionya Mas Chris Di situ teman-teman akan dipaksa Menggunakan telinga teman-teman Menambah intuisi telinga teman-teman sendiri Jadi meningkatkan musikalitas teman-teman Namanya juga Solvigio Ya telinga yang dipakai ya Seperti itu teman-teman Kemudian ada kelas Oh iya Yang Solvigio ini Mas Chris kasih 3-5 hari Sekali ya Kadang Mas Chris Kalau ada telat Misalnya seminggu atau seminggu lebih 1 hari Mas Chris langsung kasih 2 video sekaligus Nah Untuk Yang kategori kedua Nah ini baru Piano Improvisasi teman-teman Ini yang paling banyak Ngambil kelas di sini Piano Improvisasi ini Mencakup pemula advance Teman-teman Nah yang pemula ini Pokoknya dilihat dari Video yang Mas Chris nanti akan minta ke teman-teman semua Jadi registernya Setelah teman-teman register Nanti teman-teman Mas Chris minta untuk mengirimkan video ke Mas Chris Supaya Mas Chris bisa tahu Mulanya dari mana Bisa diberikan apa Kurangnya ada di mana Apa yang harus dibenerin Kayak gitu-gitu Ya itu video yang Teman-teman nanti kirim ke Mas Chris Apa sih syaratnya sebenarnya Syaratnya satu Wajib punya alatnya dulu Entah dia keyboard 61 keys lah 78 keys lah Atau piano digital Atau piano akustik Silahkan Kemudian Teman-teman memiliki gadget ya Untuk merekam kegiatan latihan teman-teman Untuk mengembalikan ke Mas Chris Jadi teman-teman rekam kegiatannya Rekam latihannya Kasih ke Mas Chris Suruh Mas Chris review gitu Gitu ya teman-teman Jadi Seputar Timbal balik antara Mas Chris dan teman-teman itu Jalan terus Oke Itu untuk yang improvisasi piano Kita masih bahas di bab itu ya Nah improvisasi piano ini Mas Chris akan kirim video ke teman-teman Itu 6-8 hari Rata-rata 1 minggu sekali ya Kadang Mas Chris kasih pas 6 harinya Kadang Mas Chris kasih Kalau bener-bener lagi sibuk Ya di 8 harinya Ambil rata-ratanya 1 minggu 1 kali Tapi Dalam waktu 1 minggu Jadi materi itu Akan diberikan untuk Jangka waktu 1 minggu itu teman-teman Dalam waktu 1 minggu itu Nah Mas Chris meminta teman-teman Untuk aktif kembali ke Mas Chris Ngirimin hasil latihan Ngirimin pertanyaan ke Mas Chris Nah setiap harinya Mas Chris akan respon itu Ya dan Mas Chris akan membalas Misal teman-teman Mas Chris sudah kasih materinya nih Di hari Misal hari Senin gitu ya Eh ternyata hari Rabu teman-teman Udah ngirim Balik lagi ke Mas Chris Ininya apa namanya Hasil latihannya Nah Mas Chris akan review itu Nah Ada kemungkinan di hari Rabu juga Mas Chris akan balas lagi Ngirim lagi video ke situ Atau hari Kamisnya Atau bahkan Misal di hari Senin Mas Chris kasih materi Di situ Mas Chris kasih tugas Eh selasanya udah selesai Ya udah Selasanya lagi Seperti itu Dan itu terus menerus Sehubungan dengan materinya Teman-teman Materi 1 minggu Kita bahas materi itu Itu ya Seperti itu Untuk Metode yang Mas Chris kasih Andai kata teman-teman bingung Buntu Mikirnya pusing Nggak bisa ngerjain tugas Silahkan teman-teman Atur jadwal video call Sama Mas Chris Tapi pas video call Dipastikan teman-teman Ada di depan Alat Instrumennya Ya di depan Instrumennya Kayak gitu teman-teman Itu untuk Kelas Eh untuk kategori Yang Improvisasi piano Nah Jadi Simple ya teman-teman ya Sistemnya udah Jelas ya Aplikasi yang digunakan Untuk kita kirim Mengirim Nah itu Kita cuma pakai Whatsapp teman-teman Yang semuanya Pakai aplikasi itu Jadi nggak ada Aplikasi-aplikasi lain Nah Gampang ya Pasti Pasti paham ya Tentang itu ya Oke Sampai disini dulu Untuk Piano Badis Kalau misalnya Mau tanya-tanya lagi Selebihnya dari itu Silahkan lihat Di deskripsi Follow IG Dan Ada nomor WA disitu Sekarang kita masuk ke Q&A Nah ada beberapa Pertanyaan Yang unik-unik nih Sebenarnya nih ya Mas Chris coba akan Menjawab Semaksimal mungkin Tapi jangan kaget Kalau mas Chris ngeliat HP-nya ini deket banget Buat teman-teman yang baru Ikut Yang baru subscribe channelnya Mas Chris Mas Chris ini tuh No Vision Bisa dibilang buta sebelah Bisa dibilang matanya rusak Bisa dibilang cacat Ya terserah mau bilang kayak gimana Yang penting Masih gak keliatan aja Kalau jauh-jauh Jadi harus deket begini Jadi mohon dimaklumi teman-teman Oke kita coba mulai dari Yang pertama Nah ini tulisannya segede-gede gini nih Kalau teman-teman lihat Kalau keliatan di kamera ya Ini dari Ruhan Apakah ada harapan Untuk bisa perfect pitch Pitch tuh apa teman-teman P-I-T-H tuh apa Mungkin pitch kah Ketepatan ada gitu kah Di usia SMA Sedangkan Mengenal musik baru-baru ini Oke Kalau masih di Misal kalau ini adalah pitch ya Misal teman-teman bingung Bagaimana cara Perfectly Dapet pitchnya bidikan nadanya pas ya Kalau masih SMA ya Perjalanan masih panjang itu Kalau teman-teman mau tau ya Yang DM ke Mas Kris Yang WL ke Mas Kris itu Itu banyak yang umurnya 55 tahun 45 tahun 65 tahun bahkan 67 tahun ada Nah Jadi Kalau masih SMA ya Perjalanan masih panjang Dan pertanyaannya Biasanya yang umur-umur Di atas 40 tahun Apakah masih ada harapan kah Untuk bisa menikmati Permainan piano Sendiri Untuk bisa Bermain piano Nah Asal ada harapan Asal ada sarana Dan ada niat Pasti bisa teman-teman ya Pasti bisa Dan dinikmati teman-teman Kalau misalnya Terlalu stres juga Bosen Nggak asik Oke Berikutnya ya Ada Fanzi nih Fanzi nanyain Mas Kris Sekwenser musik itu apa Sekwenser musik Dan Apakah ada hubungannya Dengan alat musik Elektronik Seperti Keyboard Synthesizer Sekwenser tuh Gambarannya gini Teman-teman ini Mas Kris juga Nggak begitu paham ya Karena mas Kris punya Sound Engineer pribadi Tapi Gambarannya gini Kayak Itu tuh Semacam perangkat teman-teman Perangkat lunak Dan perangkat keras Untuk Cipta Atau produksi Sebuah Musik Gitu Misal Teman-teman Pakai synthesizer Kemudian teman-teman Ngerekam disitu Sudah kerekam Teman-teman Mesti atur Gabungin kesini Efeknya dicampur Ininya Dimix lagi Nah itu Kegiatan sequencing Namanya Tuh Ya Biasanya menggunakan Synthesizer Tapi nggak hanya synthesizer Gitar listrik pun ada Kemudian ada Apa namanya Launchpad tuh Yang kayak kalkulator Juga ada Kemudian ini ada Dari Tirtado Rekomendasi Digital piano Yang murah apa Katanya Kalau beli bekas Teman-teman bisa carilah Di Toko-toko online Ya kayak Yang mas Chris Pakai ini Murah Makanya mas Chris Pakai yang ini Karena mas Chris Keseringat sehari-hari Pakai ini Ya ini aja Udah dulu Kalau rusak Ya sudah Karena ini Murah teman-teman Pianonya Ini Yamaha nih Apa Yamaha P45 Terus ada lagi Ada merek dari merek Casio Ada Casio Previa Ada macem-macem Jadi teman-teman bisa nyari Yang di bawah harga 5 juta ya Kemudian dari Eric nih Mas Chris Ambil kuliah musik Nggak Kira-kira Perlu nggak Menurut mas Chris Perlu nggak Katanya Kalau pendidikan formal itu Mas Chris Sempat Ngebahin sih ya Tentang musik gitu Tapi karena Kondisi mata Seperti ini Jadi mas Chris Kesulitan Untuk mengikuti itu Nah Kalau menurut mas Chris Perlu atau nggak Kalau yang namanya Ilmu tuh Pasti perlu Teman-teman Karena Kalau kita masuk Ke pendidikan formal Terutama seni musik Kita dihadapi Dengan segala teknis Di situ Jadi semuanya Akan tertulis di situ Teman-teman Mau main apa Tulis dulu Teman-teman Mau apa Tulis dulu Dan itu ada Berbagai macam Rumus di situ Bagaimana harmonisasi Bagaimana cara Orkestrasi Bagaimana cara Menulis not balok Yang baik dan benar Bagaimana cara Posisi duduk Yang baik dan benar Dan kalau kita Berbicara Apakah nanti Akan dapat kerja Apakah nanti terjamin Ya semua universitas Kayaknya nggak ada Yang menjamin itu deh Memberikan peluang Si iya Tapi kalau menjamin Tergantung teman-teman semua Kalau yang namanya musisi Ya teman-teman harus berkarya Berkarya dalam arti Bisa Bisa aja ngajar Teman-teman bisa Mengbuat musik Bisa memproduksi musik Menjual Teman-teman bisa bikin Gebrakan-gebrakan baru Gebrakan-gebrakan baru Bab musik Kemudian bikin Apa namanya News tentang musik Macem-macem Ya Bisa aja seperti itu Tapi Kalau di kuliahan Memang tertata Semuanya Teman-teman Wibu Metal Udah ini panjang sekali nih Dari Wibu Metal Aku ringkas aja Ini panjang banget teman-teman Nah intinya Saya baru belajar 6 bulan Bermain piano Saya belajar otodidak Untuk teknik teori 6 jari Saya lihat dari Youtube Jadi teknik teori 6 jari Dari Youtube Untuk latihan lagu Saya mencoba Mencari lagu-lagu Pakai Apa namanya Core Tracker tuh loh teman-teman Lumayan katanya So Oke dia masih Kesulitan untuk Membaca notbalok Sebenernya membaca notbalok itu Kalau teman-teman Matanya normal sih Mudah-mudah aja Kalau Rutin ya teman-teman Seperti kita Mempelajari tulisan Bahasa baru gitu Tulisan Jepang Tulisan kanji Gitu-gitu Kemudian Pertanyaannya nih Pertanyaannya dari dia adalah Kira-kira Metode Yang saya Lakukan ini Apakah Masih oke Untuk ke depannya Katanya gitu Nah Karena Sering ngulik lagu Ini sebenernya Intinya adalah Sering ngulik lagu Teman-teman Kalau sering ngulik lagu Itu sampai umur kapanpun Nggak akan Hilang teman-teman Pasti akan ngulik lagu Dia akan keluar Lagu baru Atau lagu lama Yang teman-teman Belum pernah Ulik Teman-teman belajar Nah dari situ Ilmunya sebenernya Disamping dari itu Teman-teman bisa Nambahin partikel-partikel Ilmu-ilmu sedikit Sambil liatin-liatin Youtube Bagaimana penerapan-penerapannya Ya Pasti udah tahu tentang itu Tapi kalau bug Tentang ngulik lagu Seperti ini Kalau ditanyain Apakah masih oke Untuk ke depannya Ya ini memang Harus dilakukan Bukan masih oke Atau enggak lagi Memang wajib dilakukan Untuk ngulik lagu ini Gitu ya Kemudian Arianto Nih Mas Chris Saya enggak mau tanya Cuman saya mau Request Tolong Bikinkan Dan Banyakin Video Tentang Mengirimi Penyanyi Yang simple Tapi manis Enggak monotone Kelihatan Pro Tapi kelihatan pro Oke Kemudian nih ada komentar Satu lagi Ada komentar lagi Di bawahnya Ini mas Arianto ya Semoga ngimak Soalnya Saya Kalau Mengiringi penyanyi Terlalu monotone Dan kebanyakan Pakai cord Ya ini memang Kalau ngiringin Ya kebanyakan Pakai cord Ya wajar Memang begitu Tapi kalau Masih terasa Monotone Berarti Ya Polanya Yang kita harus Rubah Teman-teman Ya karena Udah banyak banget Video yang Mas Chris Upload di Youtube Tapi itu sebenernya Ini ada lagi nih Yang sama nih ya Dari Siapa nih namanya nih Oh ini Dari Nyong Sopa Lalu Mas Chris Saya mau tanya Mengiringi Penyanyi Dengan piano tunggal Metode Atau rumusnya Yang sering Mas Chris Pakai itu apa Jadi Kalau teman-teman Terpaku Dengan cord Kita coba Nyalain pianonya dulu Kalau teman-teman Terpaku Dengan cord Itu Teman-teman Kenalkan Karakter suara Cord Seperti apa Dia akan bunyi Serempak Sedangkan Kalau Karakter telinga Manusia Mendengarkan musik Yang statis Seperti itu Secara otomatis Dia akan Ah monotone Ah monotone Ah monotone Berarti kita harus Merubah movementnya Tanpa merubah Cordnya Misal teman-teman Memainkan Cord 1 Cord 5 Cord 6 Cord 3 Nah misal seperti itu Barusan Mas Chris Menekan Cord ya Tapi kalau kita Menggunakan movement Nah Sama aja Yang ditekan Cord Nah cuman apa Tangan kirinya kita Ini Mas Chris Nggak pakai Pad piano ya Analisa sendiri teman-teman Gunakan pendengarannya Teman-teman Nah tangan kiri Kita menggunakan Misal chord C gitu ya Ya kita mencet C, J nya aja Kita mencet disini Sisanya Nah C, E, J sisanya Pampang-pampang Seperti ini Jadi kita bisa menekan Nah Ya turun-turun Jadi hanya chord yang Serempak teman-teman Tekan itu tadi Teman-teman pecah Satu-satu Oke kemudian Dari Fiksi Teman-teman Ini Nah Mas Chris Dalam bermain musik Hal yang Hal pertama Yang harus kita lakukan Yang harus kita ketahui Adalah Hal pertama ya Jadi untuk awal mula Bermain musik Apa yang harus kita lakukan Yang harus kita lakukan Kalau menurut Mas Chris ya Mas Chris Suka nggak dengan alatnya Jadi misal teman-teman Sudah suka musik nih ya Sudah suka dengerin musik gitu ya Kemudian Pengen belajar alat musik Nah teman-teman Minat dulu Dengan alatnya itu Nah nonton-nonton dulu lah Apa namanya Bagaimana cara mainnya Sudah senang Misal sama piano Atau sama gitar Atau sama kalimba Atau sama apa Baru Cari alatnya Beli dulu Ya beli dulu teman-teman Karena kalau nggak beli Ya hanya Awang-awang aja susah Ya Atau minimal install aplikasinya Tapi Tapi kalau aplikasi Virtual-virtual Yang ada di sini tuh Ya kita nggak bisa Ngerasain touchingnya Nggak ada rasa Memiliki alatnya Jadi karismanya Yang dibuat kurang Hanya sekedar Handphone aja gitu Sudah beli alatnya Baru teman-teman Apa namanya Mengenal dulu Nadanya satu-satu Posisinya ada di mana Ada namanya C, D, E, F, G, A, B, C Terus Apa itu Doremi Fasola Sido Apa itu jari 1, 2, 3, 4, 5 Nah Kayak gitu teman-teman Dan latihan 6-6 jari Nah itu dimulai dari itu Oke lanjutnya ya Lanjutnya ini Dari Dorcil Mas Chris belajar piano Dari mana Sejak kapan Dari kecil Mas Chris belajar pianonya tuh Cuman ya Otodidak dulu Terus Apa namanya nih Dari mana Belajar pianonya Dari mana Dari Eang Mas Chris Jadi dulu Waktu kelas 6 SD Itu Mas Chris Pindah ke Jakarta Dari Jogja Mas Chris pindah ke Jakarta Untuk pengobatan mata Alternatif Karena udah Operasi 6 kali Gak sembuh-sembuh Ya penyakit glukoman Gak bisa sembuh katanya Oke Sekolah deh disana Untuk kelas 6 SD Kalau gak salah Disitu Mas Chris dititipin Sama namanya Eang Suyut Eang Suyut ini Dia Suka musik Dulunya Dia seorang Tentara Teman-teman Dia seorang tentara Angkatan Darat Kalau gak salah Nah Zaman-zamannya Si Eang ini sekolah Itu diajarin Kelas musik gitu Di lagu-lagu Belanda Karena yang ngajarin Gurunya adalah Orang Belanda Kebawah Sampai hari tua Dia Sering banget Setiap harinya Main biola Padahal tangannya udah geter gitu Sama Main piano Ya main sebisanya dia Mainnya gak skillful-skillful juga Tapi sebisanya dia gitu Nah disitu ada alatnya teman-teman Ada piano lah disitu Kemudian ada organ gitu-gitu Dan memang Si Eang Suyut ini kepengen cucu-cucunya itu Dari semua keluarga gitu ya Bisa main musik Ya walaupun hanya bisa-bisa kenaja Tapi yang sampai sekarang Yang sampai sekarang beneran jadi musisi Cuman mas Chris keluarga yang lain Bukannya jadi Pegawai kantoran gitu Kemudian Nah Di Jakarta itu Mas Chris digembleng Sama Eang Suyut ini Karena mas Chris low vision kan Gak bisa baca partitur Gak bisa apa gitu Yaudah di akhir hari ini Kamu dengerin nih Ini nadanya apa Terus ini jarinya Yang bener begini-begini-begini Nah jarinya kayak model militer bos Jadi Kalau salah Jadi sablek Nah seperti itu Jadi digembleng kayak gitu Setiap jam 5 Atau jam 6 sore dulunya Hampir setiap hari Lakukan seperti itu Digembleng terus Dididik Keras begitu terus Ya Dulu Nangis-nangis sih Belajar piano Tapi di luar Belajar piano itu Eang Suyut itu Orangnya Super-super baik Teman-teman Tapi kalau pas mengajar Nah Mesti kuat-kuat mental Kebawa sampai mas Chris ngajar Jadi kalau mas Chris ngajar privat gitu Ketemu sama mas Chris disini Beda dengan yang diomongin di Youtube Itu beda Nah Kadang ada yang gak tahan Kemudian Ini dari siapa nih Nur Andika Rumahnya dimana Mas Chris rumahnya di Jogja Tepatnya di Jalan Gudea Mau ke Jogja Yuk sini Oke gitu ya teman-teman ya Semoga bermanfaat Ini pertanyaannya teman-teman semua ini Jadi dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua ini Membantu untuk teman-teman semua yang lain mengetahui Ya apalagi teman-teman sering curhat nanti disini Mas Chris akan sering bikin kolom-kolom Q&A Q&A kayak gini Keluhan-keluhan apa Udah kayak dokter aja sih Itu ya Semoga bisa bermanfaat Kita ketemu di kesempatan berikutnya Mohon maaf kalau ada salah kata Salah kalimat Dan hal-hal yang tidak berkenan di hati teman-teman Banyaknya Mas Chris mohon maaf ya Oke Jangan lupa untuk subscribe Bagi yang belum Kemudian share Dan tekan tombol loncengnya tuh Biar update-nya Kedengeran terus Itu ya ketemu di kesempatan berikutnya Sehat soleduh dan Salam remus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton